Bagi kalian para pecinta ikan-ikanan, yakin deh, menu ini bisa bikin ketagihan. Bukan ikan gurame atau ikan laut berharga tinggi lho, ini cuma ikan nila fems, jenis ikan air tawar untuk konsumsi dengan rasa daging yang dijamin segar. Sebelum mulai icip-icip, kita kenalan dulu deh. Menu ini bernama Sob Nila Daun Singkil. Ini sajian spesial dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Makin mantap lagi, ikan ini berendam dalam kuah encer yang rasanya segar. Duh aduh, jadi pengen ikut coba ini. Pada menu ini, fems, ikan nila menjadi bintang utamanya. Dimasak jadi olahan sop istimewa dengan pendamping daun singkil yang bisa memperkuat kenikmatannya. Menu ini jadi andalan karena bahannya mudah didapat dan rasa yang nikmat. Paling enak, disantap sebagai sajian sehari-hari. Yakin deh, bisa bikin badan makin sehat, fems. Karena dimasak dengan dua tahap yang berbeda, aroma amis yang khas dari ikan nyaris nggak tercium, fems. Cita rasa pedas dan rempah ringan dari kuah sop bikin perpaduan rasanya kompak di mulut. Enak lah. Ikan nila punya tekstur daging yang lembut, fems. Soal rasa, apapun jenis ikannya, udah jadi jaminan mutu selama bahan bakunya baik dan masih segar. Ekstra daun singkil di dalamnya nggak cuma sekedar jadi pelengkap saja, tapi bisa memperkuat rasa dan punya hasilnya. Daun singkil ini dipercaya ampuh kurangi bau badan, meningkatkan nafsu makan, dan mencegah masuk angin. Teksturnya renyah dan rasanya nikmat. Wajib coba deh. Gak butuh banyak bahan dan bumbu dapur lengkap untuk buat sop nila daun singkil dari kudus. Yang utama sih, ada ikan nila segar juga daun singkilnya. Di undaan, daun singkil biasa tumbuh di kebun-kebun warga atau pekarangan rumah. Aneka bawang, cabai, kemiri, dan tomat sebagai perasa dan penambah kesegaran kuahnya, fems. Masyarakat kabupaten kudus yang tidak memiliki wilayah laut, praktis hanya mengandalkan hasil budidaya ikan dari air tawar. Di beberapa rumah makan ataupun resto, ikan nila selalu jadi buruan utama pelanggan. Untuk diolah jadi satu mangkok sop yang endes, satu ekor ikan nila yang sudah bersih bisa dipotong jadi dua atau tiga bagian. Banyak yang bilang sih, fems, masakan dari Jawa Tengah punya rasa cenderung manis. Tapi soal cita rasa, balik lagi ke selera masing-masing. Soap nila daun singkil ini bisa terasa lebih nikmat dan segar kalau cabainya dimanyakin. Pedasnya yang jadi mantap, fems. Bawang merah dan bawang putih jadi bumbu inti masakan Nusantara. Ulek halus bersama dengan kemiri ya, fems. Berbeda dengan sop yang biasa, sop nila dari kudus ini nggak pakai wortel ataupun pol. Sentuhan segar didapat justru dari potongan tomat. Supaya rasanya terjaga dan nggak hambar, semua takaran bumbu harus pas. Jangan sampai berlebihan, apalagi kurang. Walaupun namanya sop, ikan nila ini diolah sangat spesial. Sebelum menyebur bareng kuah, ikan harus dibakar dulu ya, fems. Proses pembakaran tanpa bumbu ini bertujuan mengurangi aroma amis ikan. Memadatkan daging supaya nggak mudah hancur saat direbus. Dan yang pasti menambah kenikmatan sensasi aroma bakaran ikan. Asiklah rasanya. Untuk menu sop nila daun singkil ini, fems, bumbu nggak perlu ditumis segala. Rasanya udah pasti, mantap kok. Supaya rebusan bumbu tetap matang, biarkan hingga kuah mendidih. Kalau udah, bubuhkan gula dan garam. Ikan nila bakar setengah matang bisa menyusul deh. Walau sudah dibakar, memasak ikan dalam rendaman kuah nggak perlu terlalu sering diaduk. Karena daging ikan yang lembut mudah hancur. Daun singkil dan tomat jadi terakhir dimasukkan demi menjaga teksturnya tetap renyah dan rasanya tetap segar. Sekitar 10 menit dimasak, sop nila daun singkil udah matang, fems. Tapi belum bisa disajikan lho. Setelah api dikomformati, tutup panci sop supaya aroma dan rasanya semakin sedar. Istilah orang sana sih diungkap sekitar 1 menit saja, sampai asap di dalamnya hilang atau merasuk, fems. Wih dih, mantap, fems. Daging ikannya utuh, nggak ada yang hancur. Kuahnya encet dan keruh, petanda penuh rempah. Dan asapnya ngebul-ngebul, menggoda buat dimakan. Sikatlah, fems. Sop nila daun singkil dari Kecamatan Kampung Sawa, Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Mantap! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax